Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman kita melihat pertarungan yang hebat dari para sellers dan juga buyers di Bitcoin untuk mempertahankan area 52.000 dolar Kita melihat ada WIC sempat ke area 53.000 sebelum pada akhirnya di-down ke kurang lebih 50.000an dan kembali rebound ke sekitaran area 52.000 Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi dari segi price action dan apa yang bisa kita lihat terjadi di belakang layar So stay tune terus sampai akhir video Nah sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu per hari ini secara global Market cap crypto berada di angka 1,98 triliun dolar atau naik sekitar 0,42% Nah di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya mix teman-teman Sebagian ada yang hijau ada juga yang merah Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 2,89% menuju 0,14 dolar So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung saja masuk ke berapa data dan berita terbaru hari ini Nah dengan adanya pergerakan yang cukup lihat tadi malam teman-teman Kita melihat ada angka likuidasi terbesar di bulan Februari tahun 2024 ini Dimana kalau kalian perhatikan dalam 24 jam terakhir itu ada sekitar 262 juta dolar yang terlikuidasi Tetapi ini tidak terlalu dominan ke salah satu arah karena 64% long Tetapi sisanya juga datang dari arah short Itu adalah ketika kita melihat Bitcoin naik ke 53 ribu sebelum tiba-tiba kembali ke banting ke bawah Dan kalau kalian perhatikan ini adalah angka paling besar teman-teman Dari yang kita lihat terakhir kali itu mungkin di bulan Januari akhir Dimana kita melihat likuidasi yang angkanya juga cukup besar Kurang lebih 300 juta dolar Kalau yang hari ini itu kurang lebih juga 300 juta dolar Oke Dan tentunya ini adalah sesuatu yang wajar terjadi teman-teman Kita melihat memang ada setumpuk orang yang menggunakan leverage yang sangat tinggi ketika trading Dan itu dicuci oleh market maker dengan membuat pergerakan zigzag ke atas ke bawah Baik yang short maupun long menggunakan leverage yang terlalu besar Itu kemudian terlikuidasi Itulah kembali menjadi reminder untuk kalian ya teman-teman Kalau misalnya kalian menggunakan leverage harus bijak menggunakannya Karena kalau misalnya kalian terlalu greedy Mau sebullish atau sebearish apapun kalian Please jangan sampai kalian menggunakan leverage di luar kemampuan kalian Karena kalau itu yang kalian lakukan Cepat atau lambat kemungkinan besar kalian bakalan mendapatkan margin call Jadi itu yang pertama teman-teman Kita mendapatkan ada semacam short squeeze diikuti long squeeze Nah melanjutkan dari apa yang saya sampaikan di video kemarin teman-teman Bahwa yang menjual beberapa waktu belakangan itu sebenarnya justru bukan para pemain besar Bukan para wealth tetapi retail-retail kecil Buktinya kalau kalian melihat disini Trend accumulation score by cohortnya Untuk para pemegang bitcoin 100 sampai 1000 1000 sampai 10.000 Dan di atas 10.000 Dalam beberapa waktu belakangan Khususnya di tahun 2024 ini Semuanya klasternya berwarna biru Klaster berwarna biru disini Berarti mereka sedang melakukan akumulasi Seperti yang disampaikan oleh Bitcoin Munger disini Wells are still accumulating furiously While plants continue to sell We are still going much higher from here Jadi justru yang retail-retail yang mempunyai di bawah 1 bitcoin 1 sampai 10 bitcoin sampai 10 sampai 100 bitcoin Itulah yang melakukan distribusi teman-teman Walaupun kalau kalian lihat sekarang Distribusinya juga tidak lagi sekenceng Ketika kita melihat Bitcoin kemarin di area 40-an ribu Pada saat itu kita melihat distribusinya cukup besar disini Tetapi pada akhirnya kita melihat sekarang sudah mulai start kekuningan Dan kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin move higher dari sini teman-teman Bukan tidak mungkin ini juga akan flip ke arah biru Karena mungkin orang-orang yang menjual di 40-an ribu Kemudian start kembali FOMO dan membeli justru sudah di atas angka 50 ribu dolar Dan itulah yang selalu diingatkan Kenapa teman-teman kalau misalnya tidak mengerti Yang namanya technical analysis Tidak mengerti bagaimana cara kalian untuk melakukan management posisi Please kalian jangan sampai mencoba untuk timing market Cara paling simpelnya Buy Hold Patience Selesai Karena kalau kalian mencoba-coba untuk timing the market Kalau sesekali hoki ya kalian mungkin bisa selamat gitu ya Tapi kalau misalnya tidak Dan kalian misalnya menjual ketika kemarin Bitcoin di angka 40 ribu 38 ribu Kemungkinan besar kalian akan sedikit menyesal ketika kita melihat Bitcoin kembali rally ke arah 50 ribu Terlebih lagi kalau kita rally terus dari sini Dan kemungkinan akan tercipta semacam perasaan FOMO gitu Dan bukan tidak mungkin kalian justru membeli Bitcoin di harga yang jauh lebih mahal daripada yang kemarin kalian beli Kalian jualan 40 ribu baru beli lagi di 50 ribu Jadi itu pentingnya kalau kalian memang merasa tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan analisa Atau memang lebih baiknya teman-teman Paling amannya yaudah gak usah timing market gitu Kalau misalnya di spot kalian hold saja Kalau misalnya mau trading Buat akun satunya itu khusus untuk trading Tapi kalau misalnya kalian untuk investasi di hold saja teman-teman Jangan mencoba-coba untuk sering timing the market Artinya kalian katakanlah jual di 50 ribu Kemudian berharap nanti ke 40 ribu lagi untuk membeli Ya kalau misalnya terjadi ya tentunya itu adalah sebuah hal yang akan sangat baik untuk terjadi ke kalian Tetapi kalau misalnya tidak Dan kita terus naik dari sini Ya kalian bisa justru jadinya FOMO gitu Oke Jadi itu yang kedua Kemudian teman-teman Dari segi demand spot Bitcoin ETF pun Per kemarin Itu masih terlihat sangat tinggi volume-nya The nine had biggest volume day since day one With about 2 billion dollars In combined trading THX To big contribution from HODL BTCW and BITB Which all broke their personal records For context 2 billion dollars in trading will put them in top 10-ish among ETFs and top 20-ish among stocks It is a lot Jadi teman-teman kita melihat kemarin itu banyak sekali yang membuat personal record dari sisi volume Di antaranya Itu ada HODL BTCW Dan BITB Yang Mendapatkan ada volume tertinggi Sejak pertama kali ditransaksikan spot Bitcoin ETF-nya Dan tentunya itu berita baik Kita tahu bahwa kalau misalnya kita udah bicara yang BlackRock, Fidelity Yaitu udah secara konstan demand-nya terus-menerus ada teman-teman Dan secara terata sangat besar Nah kalau misalnya yang lain juga catch up Yang lain-lain juga volumenya start untuk naik Nah itu tentunya akan mendatangkan demand baru lagi Dan secara total tentunya akan jauh lebih besar Nah kita melihat volumenya kemarin itu adalah volume tertinggi Sejak hari pertama spot Bitcoin ETF itu dirilis teman-teman Dan kalian bisa melihat trend-nya disini Secara stabil itu kita terus mengalami kenaikan Dan kalau kita anggap saja kita stabil di kurang lebih area ini In the long term tentunya ini akan menjadi sebuah berita yang sangat baik Karena berarti setiap harinya Ada demand yang selalu konstan masuk ke market melalui spot Bitcoin ETF Dan angkanya tidak kecil Cepat atau lambat supply shock akan terjadi Dan itu akan berdampak ke harga yang kemungkinan akan meroket jauh lebih tinggi Daripada yang kita lihat hari ini So itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin Dan kita akan mulai dari 4 hour chart Nah teman-teman ini adalah 2 candle yang kemungkinan besar sangat ditakuti oleh para traders Menggunakan leverage yang sangat tinggi Karena kemungkinan besar keduanya telah terlikuidasi Dan pada akhirnya kita kembali masuk ke dalam range yang sama Yang kita sudah lihat selama beberapa hari terakhir Kalau misalnya kita zoom out ke daily Kita juga bisa melihat range tersebut itu sangat-sangat kecil Teman-teman Hanya di sekitaran 52.000 Sampai kekurang lebih 51.600an Kita berkali-kali closing daily candle di area tersebut Walaupun ada wick ke atas maupun ke bawah Tapi closing body candle-nya selalu kurang lebih di area tersebut Nah sekali lagi teman-teman Bahwa memang kita melihat ada indikasi distribusi yang terjadi di sini Dan kita tahu bahwa distribusinya itu justru dominan di Dominasi oleh para retail, para pemain kecil Dan para pemain besar justru melakukan akumulasi gitu Dan dari segi price action Kita tahu bahwa untuk sementara Hal yang saya sampaikan di video kemarin menurut saya belum terjadi perubahan Selama kita tidak mampu untuk breakdown dari area 50.600 di sini Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah valid sebuah double top Justru teman-teman Kalau kita justru kembali nge-retest area ini dan terus mendapatkan bounce Maka ini justru bisa menjadi semacam pattern rectangle Yang kalau kita breakout Ini akan membawa kita mungkin jauh lebih tinggi dari harga sekarang Next target kemungkinan sudah akan di sekitaran 55.000 sampai 58.000 dolar Oke Tapi kalau misalnya kita mau melihat ada pergerakan yang sustain setinggi itu Kita mungkin harus mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang dari ini Mungkin perlu beberapa minggu lagi Sampai pada akhirnya kita siap untuk kembali rally ke atas Semakin lama konsolidasinya sekali lagi teman-teman Itu biasanya berpotensi untuk membawa pergerakan yang lebih sustainable Contohnya di mana? Contohnya di sini Contohnya kita mendapatkan konsolidasi di sini Itu selama berbulan-bulan teman-teman Dan ketika kita breakout dari area konsolidasi tersebut Kita mendapatkan pergerakan yang sustain ke atas Nah kalau misalnya kita juga melihat hal yang sama di sini teman-teman Kalau kita melihat ada konsolidasi yang cukup berkepanjangan Maka kita bisa expect pergerakan kenaikannya juga nanti Itu lebih sustainable Karena kita sudah diberikan waktu yang cukup Untuk mendapatkan fase reakumulasi Orang yang mau menjual mungkin sudah start jualan Tapi juga ada yang membeli Ada yang jualan, ada yang membeli Dan pada akhirnya kita akan melihat siapa yang menjadi pemenang Kalau pada akhirnya buyers yang menjadi pemenang dan kita breakout Saya rasa kita akan kemudian nyampe ke sekitaran area 55-58 ribu dolar Tetapi kalau kita tidak mendapatkan ada konsolidasi yang terlalu berkepanjangan Dan kita langsung misalnya dalam beberapa hari ke depan Mendapatkan rally ke area 54-55 ribu Saya merasa bahwa ini bisa menjadi semacam push terakhir gitu ya Semacam push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan koreksi tersebut Kemudian kemungkinan nyampe lagi ke sekitaran area 52-50 ribu dolar Dan ini justru kita bisa jadikan nanti sebagai area untuk mencari setup untuk long Karena sekali lagi seperti yang saya jelaskan di video kemarin Apabila kita sudah bisa clear di atas area 52-500 disini Dan close di atas 54-55 ribu Maka area 52-2000 disini tidak lagi kita jadikan sebagai area resistance Dan harusnya kita akan flip menjadi area support Yang berarti kita bisa cari peluang untuk long ketika kita kembali ngeretes ke area tersebut Dan saya rasa cepat atau lambat kita akan mendapatkan konsolidasi besar tersebut ya teman-teman Apakah kita akan konsolidasinya di sekitaran area ini? Ataukah disini? Nah itu jawabannya mungkin bisa kita temukan dalam beberapa hari ke depan Kalau kita bisa clear di atas area ini maka chance-nya cukup besar Bahwa kita hanya akan konsolidasi di sekitaran area ini Dan pada saat itu mungkin kita bisa melihat altcoin start untuk catch up gitu ya Kembali mendapatkan rally yang signifikan Dan barulah ketika bitcoin sudah puas konsolidasinya Kita akan start melihat dia rally ke atas untuk menuju ke area all time high Dan biasanya ketika itu altcoin kemungkinan akan start untuk stop terlebih dahulu Atau stuck gitu ya Atau mendapatkan semacam sideways movement Sembari menunggu bitcoin kembali ke all time high Dan ketika bitcoin sudah start untuk kembali mendapatkan semacam konsolidasi Kita juga akan melihat altcoin juga kembali catch up Dan ketika bitcoin break out Itulah ketika dimana teman-teman akan melihat pergerakan yang sangat gila terjadi di bitcoin Dan tidak lama kemudian kita akan melihat pergerakan yang sangat gila di altcoin Dan itu adalah sesuatu yang mungkin pernah kalian rasakan ketika kita melihat di tahun 2021 Altcoin manapun yang kalian beli Asalkan bukan meme coin yang cuma beberapa ratus ribu market capnya kemudian ragpul Selama proyeknya solid Dan di top 100 Itu saya bisa katakan semuanya mendapatkan rally Tinggal kapan aja ke bagian jatahnya gitu Tapi itulah yang altcoin season yang mungkin sesungguhnya Yang dinantikan adalah yang seperti itu Kalian tanpa perlu melakukan riset terlalu dalam Kalian beli altcoin manapun yang setidak-tidaknya tokenomiknya baik Yang proyeknya kalian anggap oke Kalian masuk cepat atau lambat harusnya bakalan rally Tapi untuk sementara kita belum masuk ke fase itu teman-teman Kita baru melihat altcoin masuk ke fase awal sebuah bull market Belum terlalu gila gitu Dan yang kalian lihat sekarang itu belum ada apa-apanya menurut saya Tunggu lah ketika kita sudah melihat bitcoin di atas area 70 ribu Mungkin menuju ke area 100 ribu Pada saat itu kita akan melihat orang-orang start kembali melirik ke cryptocurrency Dan biasanya banyak orang itu kan pengennya cuannya cepat ya Jadi masuknya justru ke altcoin Dan ketika semuanya bergerak naik ke atas mulai start kembali parabolik Itu juga akan mendatangkan FOMO wave kedua gitu ya Wave pertama mungkin adalah FOMO di kalangan orang-orang yang ketinggalan kereta Kemudian orang-orang yang mungkin sudah mengenal kripto Tapi beberapa tahun terakhir itu nggak masuk ke kripto lagi Karena mungkin masuk ke bermarket Baru masuk lagi ketika sudah ada berita di mana-mana Nah itu adalah FOMO wave pertama teman-teman menurut saya Wave kedua which is kemungkinan adalah wave terakhir FOMO nya Itu adalah orang-orang yang tidak mengenal sama sekali soal kripto currency Yang baru banget belajar soal kripto Dan baru tahu juga karena hanya berita dari teman-teman mereka Dari keluarga mereka yang terus mendapatkan cuan dari kripto Dan mereka asal masuk Nah itu adalah FOMO wave kedua menurut saya Yang akan mendorong Bitcoin harganya mungkin meroket sangat tinggi Altcoin juga sama Tetapi itu adalah fase terakhir teman-teman Ketika kita melihat FOMO wave pertama itu sudah terjadi Itu mungkin sudah bisa menjadi saat-saat di mana teman-teman Start untuk melakukan distribusi Ingat teman-teman lebih baik kalian menjual sedikit lebih cepat Daripada kalian menjual terlalu lambat Kalau kita bicara soal bull market ya Apalagi sudah fase parabolik Lebih baik kalian menjual sedikit lebih cepat Daripada kalian menjual terlalu lambat Karena kalau kalian menjual terlalu lambat Kalian bisa saja sudah gain seribuan atau puluhan ribu persen Dari portal kalian Tapi kemudian kalian hold terus menerus Dan justru kembali ke harga semula Ketika kalian beli Dan kalian tidak mau menjadi orang itu Lebih baik kalian keluar Pasti ada lah gitu Ketika kalian keluar bisa saja Dia terus mengalami kenaikan lagi dari sana Tetapi at least kalian sudah mendapatkan profit Sesuai dengan keinginan kalian Kalian tidak bisa time the market persis teman-teman Siapa yang bisa mengira bahwa kita kemarin hanya berhenti di 69 ribu Tidak ada Semuanya beranggapan kita akan ke 100 ribu Tapi pada akhirnya kita terus down, 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 dan down Orang-orang yang mungkin sempat membeli di sini Oke Di tahun 2020 kemarin Mungkin sempat membeli bitcoin Pada akhirnya Bukannya profit Tapi justru kita kembali ke area semula Yang awalnya sudah profit ratusan atau ribuan persen Di altcoin Itu juga kembali ke area semula Nah itu jangan sampai terjadi ke kalian di cycle ini Jadi please teman-teman harus mengetahui Bagaimana cara untuk masuk sekaligus cara untuk keluar Salah satunya adalah dengan cara membaca sentimen itu Menjadi salah satu indikator yang cukup baik menurut saya Oke Jadi kesimpulannya teman-teman Untuk sementara bitcoin masih cenderung sideways di sekitaran area range di sini Keputusan tentang pergerakan besar berikutnya Akan ditentukan oleh apa yang kita lihat Terjadi di range ini Kalau kita bisa breakout dari area range 52.400 di sini Dan close for our candle di atas area tersebut Saya rasa itu adalah sebuah valid breakout Dan kita akan melihat bitcoin push ke area 54.000 sampai 55.000 dolar Tapi kalau kita rupanya bisa breakdown dari area di sini Maka double top di sini tervalidasi Dan kita bisa expect bitcoin untuk kembali Ngeritas ke sekitaran area 50.000 atau 48.000 dolar Yang tentunya kita harapkan bisa dipertahankan Karena kalau tidak kita bisa melihat bitcoin untuk crush Nampai ke sekitaran area 40.000 lagi Oke So saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini Teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai See you in the next video Bye-bye Bye-bye